Hai teman-teman, Assalamualaikum Hari ini aku mau bikin cemilan yang manis-manis Siapa disini yang lagi pengen martabak Tapi selalu gagal dan males ribet-ribet Yuk kita bikin martabak lipat yang satu ini Martabak lipat satu ini tuh bikinnya simpel Tapi hasilnya total empuk, lembut dan juga bersarang Ini cocok banget deh buat dijadikan cemilan Yuk langsung aja mari kita buat Marta mas, siapin dulu wadah Masukkan 200 gram tepung terigu Lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir 1,4 sendok teh garam 1 sendok makan maizena Tambahkan dengan soda kue 1 sendok teh baking powder Nah bahan kering, aduk dulu semuanya hingga tercampur rata Terus tinggal tambahkan ekstrak vanila ya Sekitar setengah atau satu sendok teh biar wangi Tambahkan air untuk air masukkan bertahap atau sedikit demi sedikit Dan kita aduk menggunakan whisker sampai rata Awal-awal memang bakal ngegumpal seperti ini ya teman-teman Jadi airnya dimasukin bertahap Kita aduk terus sampai benar-benar rata Karena matapak ini hasilnya kenyal Jadi harus diaduk sampai benar-benar licin Nah kalau adonannya udah licin Hasilnya tuh bakalan seperti ini ya Bisa teman-teman lihat Sekarang tinggal kita tambahkan dengan 1 butir telur Lalu tinggal aduk rata lagi Dan yang terakhir Tambahkan dengan 2 sendok makan minyak goreng Lalu tinggal diaduk hingga rata Ini aku bikin adonan yang original ya Terserah kalian mau pakai pasta pandan, taro dan lain-lain Boleh banget sesuai selera Kurang lebih konsistensi adonannya seperti ini Nah sekarang aku bakalan diamkan dulu adonan Kita istirahatkan selama 45 menit Atau sampai 1 jam ya Sambil ditutup seperti ini Nah kalau udah 1 jam Ini bisa kita aduk-aduk lagi ya teman-teman Jadi sebelum dicetak Adonannya wajib diaduk seperti ini Nah sekarang tinggal kita panaskan teflon Pastikan kalau teflon yang kalian gunakan Harus yang anti lengket ya teman-teman Nah untuk make sure biar nanti itu gak gagal Kalian bisa tap-tap menggunakan tisu yang udah dicelupin ke minyak Dikit aja Tinggal kita tuangkan adonan Kita gunakan api yang paling kecil Dan tunggu sampai pori-porinya keluar Atau sampai pori-porinya muncul Nah kalau udah sisa di tengah-tengah kayak gini Baru tinggal kita taburi pakai gula pasir Ini cepat ya Kita taburi gula pasir Dikit aja Terus tinggal dikasih potongan keju cedar yang udah diparut Buat topinya bebas ya Mau pakai keju, kacang, coklat dan lain-lain Nah kalau udah sekarang tinggal kita tambahkan dengan SKM Atau susu kental manis Nah ini tinggal kita lipat Karena agak susah Aku pakai bantuan sendok dan spatula kayak gini Tekan-tekan Tekan-tekan biar gak keluar seperti ini Terus tinggal kita olesin pakai margarin atau mentega Biar hasilnya tuh gak kering Selain biar luarnya kering Juga biar nanti tuh rasanya lebih gurih ya luarnya Dan udah jadi hasilnya seperti ini Simple banget kan Ini cocok banget buat kalian yang pengen martabak Tapi mager bisa cobain yang satu ini Karena bikinnya cukup simple, cocok buat pemula Kalau kalian gak yakin teflornya atil lengket Kalian bisa pakai minyak olesin tipis-tipis aja ya Pakai tisu olesinnya di tep-tip aja Kalau poli-polinya udah keluar banyak dan tinggal sisa di tengah-tengah seperti ini Baru taburi gula pasir Nah buat topi yang kedua aku pakai meso coklat Biar ada keju dan juga ada coklat Topi martabak pada umumnya lah ya Keju sama coklat Terus ini tinggal tambahkan dengan SKM Atau susu kental manis SKMnya bisa kalian masukin ke dalam piping bag kayak gini Biar lebih gampang Tapi kalau pakai yang sesehatan gak perlu ya Terus tinggal kita lipat Tekan-tekan seperti ini Nah ini yang terakhir deh Tinggal kita olesin pakai margarin atau mentega tipis-tipis aja Biar tetap lembab Dan ini dia udah jadi Tinggal angkat Lakukan hingga adonannya habis ya teman-teman Ini dia martabak lipatnya udah jadi Dan siap untuk dinikmati bersama-sama Buat kalian yang lagi pengen ngemil yang manis-manis Terutama lagi BM banget martabak Tapi males ribet dan selalu gagal Cobain deh bikin martabak lipat yang satu ini Karena simple banget Bisa dilihat ya Ini tuh pore-pore-nya halus Tapi dalamnya tetap bersarang Empuk dan juga kenyal Ini kenyalnya pas Rasanya enak banget Bisa dijadikan juga sebagai ide jualan loh Nah itu dia resep hari ini Semoga videonya bisa bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya Ketemu lagi di subscribe berikutnya Makasih yang udah nonton Wassalamualaikum Sampai jumpa